Aktivis 98 Saya Junaidi Rizaldi beri tanggapan soal people power yang digaungkan Amin Rais di usia makin menua, baiknya terapi Diketahui bahwa sosok ketua majelis Europe Partai Umat, Bah Amin Rais kerap menuai perhatian publik Di balik ungkapannya yang seolah-olah mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi Terbaru adalah seruanya tentang people power lengserkan Jokowi Tak luput dari tanggapan beberapa pihak menyinggung istilah gerakan people power dalam acara dialog nasional bertema Rakyat bertanya kapan people power Dimana acara tersebut diselenggarakan oleh organisasi masyarakat mega bintang di gedung umat Islam Kartong Puran Solo Tepatnya pada minggu 11 Juni 2023 Dan kini sosok Aktivis 98 Saya Junaidi Rizaldi Memberi tanggapan atas people power yang digaungkan berkali-kali oleh Amin Rais Saya Junaidi beranggapan bahwa ungkapan Amin Rais dan nada ancaman akan melakukan people power tersebut Cuman halu dimana dalam usianya yang sudah 79 tahun yang terbilang tak muda lagi Kadang butuh bunyi-bunyian dan sedikit kontroversi untuk menandakan bahwa dia ada Tahun 2019 pernah saya tentang juga kok Waktu itu soal pemilu Jika merusak NKRI kita juga siap untuk melakukan people power Emangnya Amin Rais aja yang bisa Ungkap Syed Junaidi Rizaldi Atau SJR Melalui keterangannya yang dikutip pada minggu 18 Juni Lebih lanjut Syed Junaidi juga mengungkapkan bahwa sosok Amin Rais itu sudah tak bisa dikatakan muda lagi Sebaiknya fokus untuk mengurus keluarga atau cucu dan anaknya di rumah Masalah negara ini biarkan kami-kami generasi sekarang yang mengurus negara ini Sambung ungkapan alumnus UPN veteran Jakarta ini Tak berhenti sampai disitu saja Saya Junaidi juga mengungkapkan bahwa sosok Amin Rais ini harusnya banyak-banyak bersyukur Dimana dirinya masih bisa menikmati kejayaan pernah menjadi ketua MPR Membandingkan dengan dirinya yang aktivis 98 Dimana masih nunggak bayar anak sekolah aja masih ada Ujar Syed yang juga lulusan pasca UI Saya tegaskan kepada Amin Rais Tidak usah lah mengancam-mancam segala Pak Amin itu sudah tua Jadi gak usah banyak bicara Berikan kesejukan kepada masyarakat Biarkan kami yang kelola negara ini Ulang Syed menuturkan Amin Rais itu power sindrom akut Jadi sebaiknya terapi Pungkas anak jati Melayu ini Nah setelah mendengar pernyataan tersebut Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! You 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 Terima kasih.